Beralih ke Kebupaten Sorong Selatan, Pemirsa Kepala BPS Sorong Selatan Elisa Isak Patikawa menyatakan kenaikan inflasi year-to-year di bulan Oktober yang terdata di bulan September 2024, pencapaian sebesar 3,26 persen dari indeks harga konsumen HK sebesar 1,08,55 persen di tahun 2024. Di ruang kerja BPS Kebupaten Sorong Selatan selasa siang, dirinya menuturkan bahwa pendataan inflasi di tahun 2024 perhitungan inflasi BPS sendiri sangat berbeda, di mana perhitungan penurunan inflasi Kebupaten Sorong Selatan setiap perbulan BPS melakukan realis yang dilakukan di bulan Oktober dan hasilnya akan diketahui bulan September 2024. Sementara inflasi bulan September 2024, inflasi year-to-year untuk Kebupaten Sorong Selatan di bulan September masih berada di posisi bawah sebesar 3,46 persen, berbeda dengan bulan Agustus tahun kemarin 2023 ada pencapaian di atas 3,92 persen. Inflasi year-to-year bisa terjadi penurunan berpengaruh pada daya pembelian masyarakat dan kalau ada kenaikan terjadi dari sesuatu yang berpengaruh. Dari itu inflasi bulan Oktober yang realis bulan September 2024, 3,26 persen dengan indeks HK-nya 1,08,55 persen. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditujukan oleh naiknya indeks kelompok pengelolaan makanan sebesar 4,66 persen, kelompok pakaian dan alas kaki 2,75 persen, perumahan, air, listrik, dan rumah tangga 0,04 persen, perlengkapan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 3,39 persen, transportasi 0,32 persen, dan masih banyak yang harus direalis. Tingkat inflasi Kabupaten Sorong Selatan bulan September 2024, 3,26 persen, dan tingkat inflasinya 1,08,55 persen.